kita bikin bolu kedele yuk bun bolu ini bikinnya cuma dari 3 bahan aja loh bikinnya super praktis, simple dan tentunya yang paling penting adalah bolu ini mengandung nilai gizi yang tinggi untuk tubuh yuk kita bikin sama-sama di rumah Assalamualaikum masak sayang masak dari hati untuk yang tersayang subscribe, atik loncengnya ya berikut adalah 8 bahan yang harus dipersiapkan yang pertama kita masukkan 3 putir telur ini telurnya bisa juga diganti dengan telur omega 3 ya bunda sayang lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan ini setengah sendok teh vanilla essence kita kocok ataupun mixer hingga adonannya menjadi putih seperti ini mengembang dan putih ya bun setelah itu kita tambahkan dengan 6 sendok makan tepung gedele nah ini masuknya bertahap aja ya sambil anduk-anduk hingga rata dan proses ini harus cepat ya bun bunda juga sudah mempersiapkan loyangnya setelah rata kita bisa kukus adonan ini ataupun panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 20 menit setelah dipanggang mari kita tiriskan ya bunda lalu kita bisa nih taburi hiasi diatasnya dengan taburan milo ataupun gula halus kalau saya pilih milo aja ya bun nah ini dia bolu kedelai dari 3 bahan aja sudah jadi bikinnya cuma kurang lebih 30 menit aja ya bunda asli deh ini bolunya super praktis, simple dan enak banget kita juga udah tahu ya ternyata kedelai ini mempunyai protein yang tinggi dan juga terdapat vitamin, mineral dan kalsium juga loh di dalam tepung kedelainya dan bolu ini bisa jadi cemilan anti-GTM si kecil ataupun sebagai kudapan manis saat berbuka pulasan nanti di bulan ramadhan terima kasih untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, share, ataupun request resep lainnya thanks for watching see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh